Ya inilah tiga hal baik yang akan terjadi dalam rumah tangga bunda Bila bunda bisa sempatkan waktu untuk meet time setengah jam sebelum tidur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat bunding, dirahmati oleh Allah Oke, gimana kabarnya bun hari ini? Ya semoga sehat dan harmonis selalu ya bun, amin Oke, sebelumnya saya itu pengen nanya nih bun Apa sih yang biasanya bunda lakukan bersama suami sebelum tidur? Main HP? Main sosmed? Scroll-scroll gak penting? Sibuk sama HP sendiri-sendiri dan larut dengan pikiran masing-masing? Ya daripada bunda melakukan itu, ya ada baiknya bunda sisikan waktu setengah jam sebelum tidur Untuk meet time dan ngobrol sama suami Ya karena ternyata ada banyak sekali manfaat pillow talk yang akan saya sampaikan beberapa di edisi kali ini Oke yang pertama, meet time ini bisa menguatkan ikatan batin alias emosional bonding antara bunda dan suami Jadi kalau semisal bunda dan suami tadinya sering merasa hambar, kikuk dan bahkan mungkin sering salah paham Ya insya Allah, dengan meet time bareng suami sebelum tidur ini bisa mencairkan ketegangan dalam hubungan Nah selain bisa menguatkan ikatan batin bunda dan suami Meet time dengan suami sebelum tidur itu juga bisa bikin suami lebih jujur dan terbuka dengan bunda Kok bisa? Ya soalnya begini bun Dengan semakin kuatnya ikatan batin bunda dengan suami, bunda dan suami akan merasa saling nyaman satu sama lain Nah ketika suami merasa nyaman, dia akan merasa bebas ngomong apa aja ke bunda Ya jadi kalau bunda ingin suami lebih jujur dan terbuka, ya sempatkan untuk ngobrol gak penting berdua sebelum tidur Nah kemudian yang ketiga, kalau bunda dan suami bisa disiplin, ya menyempatkan waktu meet time bareng suami Insya Allah, hasilnya nanti rumah tangga bunda akan aman dari perselingkuhan tanpa bunda sadari Ya semakin bunda rutin quality time bersama suami, ya itu ibarat bunda membangun benteng anti pelakor Karena apa? Ya karena ikatan batin bunda itu semakin kuat Hubungan dan komunikasi antara bunda dan suami juga makin berkualitas Ada rasa keterbukaan disitu Nah itulah yang bikin rumah tangga bunda tahan dari pelakor Coba mulai malam ini ya bun, sempetin meet time berdua sama suami Nah bunda bisa bikin janji dulu sama suami Misalnya nih, sejak mahrib, bunda bilang kalau bunda pengen ngobrol dan cerita-cerita sama suami sebelum tidur Nah tapi kalau bunda disini merasa kesulitan Oke, bunda bisa konsultasikan secara private dengan saya melalui nomor yang ada di bawah ini Baik, akhirul kalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton